Barcelona tampak sangat ingin membawa pulang Messi di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Bagaimana tidak, Barcelona dan Lionel Messi merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Mereka berpisah secara terpaksa pada 2021 lantaran blograna julukan Barcelona mengalami masalah finansial. Oleh sebab itu, Messi pun hengkang ke PSG dan kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Menariknya, terdapat lima pemain yang dijual Barcelona demi pulangkan Lionel Messi. Siapa saja kah mereka? Berikut lima pemain yang dijual Barcelona demi pulangkan Lionel Messi pada musim panas 2023. 1. Eric Garcia 1. Eric Garcia Eric Garcia didatangkan Barcelona dari Manchester City pada Juni 2021 lalu. Sejatinya, Eric Garcia mampu menjadi pilar penting di lini belakang Barcelona era Xavi Hernandez. Tercatat, dia telah tampil sebanyak 25 pertandingan dengan koleksi satu gol dan dua asis. Namun, demi Lionel Messi tampaknya Barcelona siap menjual Eric Garcia. 2. Frank Gessie Frank Gessie Selanjutnya adalah gelandang Barcelona yakni Frank Gessie. Gessie diboyong blograna dari AC Milan pada musim panas 2022 lalu. Akan tetapi, menit bermain Gessie sangat berkurang di Barcelona ketimbang saat memperkuat AC Milan. Pasalnya, Gessie harus bersaing dengan gelandang top lain seperti Franky de Jong, Gaffi, dan Pedri. Oleh sebab itu, Gessie menjadi salah satu pemain yang kemungkinan besar akan dijual Barcelona pada musim panas 2023 mendatang. 3. Ferran Torres Berikutnya adalah penyerang sayap blograna yakni Ferran Torres. Torres juga merupakan pemain Barcelona yang kesulitan bersaing dalam memperlebutkan posisi di skuad utama. Bagaimana tidak, Torres harus bersaing dengan Ousmane Dembele dan Rafinha. Oleh sebab itu, Torres pun turut menjadi salah satu pemain yang harus hengkang dari Camp Nou demi mendapatkan menit bermain lebih. 4. Rafinha Rafinha juga menjadi salah satu pemain yang kemungkinan besar akan dijual Barcelona demi mendatangkan Lionel Messi. Rafinha sendiri didatangkan blograna dari Leeds United pada musim panas 2022 lalu. Demi mendapatkan dana yang lebih besar, Barcelona tampaknya harus memasukkan Rafinha ke dalam daftar jual mereka. Dengan biaya tambahan tersebut, blograna memiliki peluang untuk mendatangkan Messi. 5. Ansu Fatih Terakhir adalah Wonder Kid Barcelona, Ansu Fatih. Rumor Ansu Fatih hengkang dari blograna semakin kencang usai sang ayah, Bori Fatih menjelaskan ingin sang anak mendapatkan menit bermain lebih. Pasalnya, Ansu Fatih lebih banyak bermain dari bangku cadangan ketimbang sejak menit awal di musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, sang ayah menginginkan Ansu Fatih hengkang dari Camp Nou. Melihat hal itu, Barcelona bisa memanfaatkan situasi tersebut. Dengan demikian, dana dari penjualan Ansu Fatih dapat digunakan untuk mendatangkan Lionel Messi di musim panas 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!